Bismillahirrohmanirrohim, Halo Sahabat Lezat TV Kali ini kita akan bikin potato pizza atau pizza kentang Seperti biasa, daftar bahan dan resepnya sudah ada di description box, silahkan di cek ya Atau bisa juga di post videonya dan screenshot yang sudah ditulis di video ini Pertama-tama kita potong dulu kentangnya setipis 2mm Lalu kita panaskan pan yang diolesi dengan margarin atau butter Kemudian kita susun kentangnya Rapat-rapat hingga membentuk lingkaran Supaya matangnya merata, kita tutup pannya dan masak dengan api kecil Sembari menunggu kentangnya matang, kita kocok telur dengan garam dan lada atau merica By the way, bagi sahabat lezat TV yang belum klik subscribe atau berlangganan Silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan sekarang ya Terima kasih Nah setelah kentangnya mulai matang, kita tuang telur yang sudah dikocok tadi Sampai rata Kemudian kita taburi dengan topping sesuai selera Kebetulan di video kami menggunakan irisan tomat Karena perpaduan rasa tomat dan kentang di pizza ini cocok sekali Kemudian kita taburi juga oregano dan siram dengan saus sambal lagi-lagi sesuai selera Step terakhir kita taburi dengan parutan keju, boleh pakai keju quick milk atau keju mozzarella Di video kali ini kami hanya menggunakan keju quick milk Kemudian kita tutup lagi pannya hingga kejunya meleleh dan pizzanya matang Nah ini dia sudah matang sahabat lezat TV Nah ini dia potato pizza atau pizza kentang yang sudah bisa dihidangkan untuk jadi menu sarapan Atau menu makan malam atau sekedar cemilan untuk anak-anak dan keluarga Anak-anak pasti suka sekali dengan menu potato pizza atau pizza kentang ini Silahkan dicoba ya sahabat lezat TV Kalau sudah coba jangan lupa komen di bawah Dan klik tombol like atau suka jika memang sahabat lezat TV berkenan dan suka dengan video ini Buat yang belum subscribe atau berlangganan silahkan klik tombol subscribe yang merah di bawah ya Potato pizza ini lezat sekali sahabat lezat TV Gak akan cukup satu potong serius Silahkan dicoba ya